TANAH SUCI RAS IBLIS, DIAOLA DI SUATU TEMPAT Banyak Raja Iblis di alam Laut Azure dengan cepat kembali untuk melaporkan kematian petapa iblis terkutuklah. Hal ini membuat khawatir seluruh ras iblis dan diketahui oleh para sage iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pemimpin kelompok Demon Sage ini adalah Howling Wolf Demon Sage. Itu adalah Demon Sage kuno dan memancarkan aura menakutkan seperti jurang maut. Seolah-olah hanya itu yang sebanding dengan semua Demon Sage yang hadir. Kekuatannya sungguh luar biasa. Apa yang telah terjadi? Mengapa Demon Sane of the Killingers mati di dunia terpencil itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membunuhnya? Ceritakan padaku secara detail, tanya Howling Moon Demon Sage. Ia tidak mengerti. Sage iblis terkutuklah adalah sage iblis abadi dan mahir dalam kutukan. Bisa mencari rejeki dan menghindari malapetaka. Orang bijak biasa tidak dapat membunuhnya. Tapi sekarang, Demon Sane of the Killingers telah jatuh. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ia tidak mengerti sama sekali. Para Demon Sage lainnya berpikiran sama. Howling Moon Demon Sage, tempat itu adalah salah satu benteng yang dibangun oleh Blood Soul Sage. Guru menemukan dunia ini dan sangat gembira. Dia pikir dia bisa mendapatkan warisan Blood Soul Sage dan meningkatkan kemampuannya, kata seorang Raja Iblis. Awalnya adalah bawahan Kers Demon Sage. Informasi ini harus dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan. Tapi sekarang Kers Demon Sage sudah mati, itu bukan masalah besar meski bocor. Warisan Blood Soul Sage Para Demon Sage mengangguk. Jika itu adalah Blood Soul Sage yang terkenal, tindakan Kers Demon Sage tidaklah sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, warisan Blood Soul Sage bukanlah masalah kecil. Setelah diperoleh, kekuatan Kers Demon Sage pasti akan meningkat pesat. Tidak heran jika informasi ini dirahasiakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu mereka, mereka akan melakukan hal yang sama. Sayangnya, Guru ingin menjelajahi rahasia dunia ini dan tidak menemukan apapun. Namun baru-baru ini, orang yang memperoleh warisan Blood Soul Sage muncul. Itu adalah Soul Rache Saintes. Raja Iblis berkata, Guru sangat gembira dan segera ingin menangkap orang suci ras jiwa ini. Jika dia menangkapnya, itu setara dengan mendapatkan warisan petapa jiwa darah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Soul Rache Saintes punya rencana cadangan. Dia segera lolos dari kejaran Guru dan diteleportasi ke area terlarang yang dibangun oleh Blood Soul Sage. Bahkan Guru tidak berani masuk. Hal terburuknya adalah orang suci itu membawa gigolo manusia bersamanya. Saya tidak tahu mengapa orang itu juga memasuki alam laut azure dan bertarung dengan Guru. Manusia, mungkinkah itu adalah Sainte dari ras manusia? Apakah orang itu yang membunuh Demon Sage? Petapa Iblis Syaolang mengerutkan kening. Para bis Sainte yang terkasih, dia memang seorang manusia. Namun, dia bukanlah seorang Sain dari umat manusia. Dia hanya seorang manusia fana di alam kesengsaraan. Bisking mengungkapkan senyuman pahit. Mustahil. Mendengar ini, Sage Binatang Iblis segera melompat. Seorang manusia biasa di alam kesengsaraan guntur ingin membunuh Sage Binatang Iblis abadi. Lelucon macam apa ini? Bahkan dalam mimpiku, hal yang tidak masuk akal seperti itu tidak pernah terjadi. Kamu benar-benar berani berbohong di depan Sage Binatang Iblis. Kamu mau mati. Ia sama sekali tidak mempercayai perkataan Raja Iblis ini. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang manusia biasa di alam retribusi guntur, mustahil baginya untuk membunuh seorang Demon Sain. Ini terlalu konyol. Para Sage Iblis lainnya juga mengangguk, merasa bahwa hal itu sangat tidak masuk akal. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu benar. Saya bersumpah bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Jika ada setengah kebohongan pun, semoga surga menyambar saya dengan kilat. Raja Iblis bersumpah kepada surga bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Lagi pula, aura dan jejak manusia itu tertinggal di alam Laut Azure. Dia bahkan berinisiatif meninggalkan pesan. Tertulis bahwa pembunuh Iblis, Wuta terkalahkan dari ras manusia. Bajingan, dia sebenarnya berani meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia membunuh Demon Saga. Dia terlalu berani. Dia terlalu sombong. Seorang Demon Saga meraung dengan marah. Ia belum pernah melihat manusia sombong seperti itu. Membunuh Demon Saga adalah kejahatan serius. Demon Saga akan mengejarnya kemana saja. Tidak ada gunanya bersembunyi di sudut manapun di alam semesta. Jika orang biasa melakukan hal seperti itu, mereka pasti sudah lama bersembunyi, takut identitasnya terungkap. Namun manusia tersebut begitu sombong hingga berani meninggalkan pesan di TKP dengan mengatakan bahwa dialah pelakunya. Ini sudah merupakan kesombongan yang tak terbatas. Dia sama sekali tidak menganggap serius ras Iblis. Apakah dia tidak khawatir ras Iblis akan mampu membunuh manusia ini? Dia pantas mati. Demonik Sein yang lain melontarkan kemarahannya, segera tangkap manusia ini dan robeklah dia hingga berkeping-keping. Membunuh Demonik Sein dari ras kita adalah sebuah kejahatan serius. Bahkan membunuh sembilan generasi dari klannya tidak akan cukup untuk meredakan kebencian dalam hatinya. Ia sangat marah hingga ingin menangkap manusia itu dan mengulitinya hidup-hidup. Uta terkalahkan dari ras manusia. Mengapa saya merasa seperti pernah mendengar nama ini di suatu tempat? Beberapa Demon Sage bingung. Mereka sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Memang, aku juga pernah mendengar nama ini. Tentu saja aku pernah mendengar tentang dia. Baru-baru ini, anak ini mencuri energi asal dari dunia besar yang baru lahir, menyebabkan kami para Dasmon sangat menderita. Dia membunuh banyak Raja Daemon kami dan bahkan mencuri artefak suci kualitas menengah dari mereka. Aku ingat sekarang, bocah ini memang telah melakukan banyak kejahatan dan melakukan kejahatan di mana-mana. Bahkan ras manusia pun mengejarnya. Sekarang, bajingan ini benar-benar berani memprovokasi ras iblis kita. Dia bahkan berani membunuh Demon Sage. Mustahil. Itu memang makhluk fana dari alam kesengsaraan petir. Bagaimana dia bisa membunuh seorang Demon Sage? Tidak ada yang mustahil. Menurut intelijen, makhluk fana itu memiliki gaya di sampingnya. Dikatakan bahwa dia memperoleh asal mula dunia berskala besar. Dia mungkin telah maju ke alam abadi sekarang. Dengan kekuatan gaya dan beberapa pengaturan lainnya, atau bahkan rencana cadangan Blood Soul Sage, bukan tidak mungkin untuk membunuh Demon Sage. Kalau begitu, kemungkinan besar masalah ini dilakukan oleh Wu-Wudi itu. Manusia itulah yang melakukan kejahatan itu. Kemungkinan besar. Manusia itu sangat sombong. Dia tidak berani melakukan apapun. Tak terhitung banyaknya orang di ras manusia yang tampaknya sangat membencinya. Banyak Demon Sage berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka memang pernah mendengar nama manusia Wu-Wudi ini sebelumnya. Orang ini telah menyebabkan banyak masalah bagi Demon Rache mereka. Dia telah lama menjadi musuh Demon Rache. Keluarkan perintah yang diinginkan. Buru dan bunuh Wu-Wudi dari ras manusia di seluruh alam semesta. Siolang Demon Sage berkata, siapapun yang dapat menemukan jejak Wu-Wudi dari ras manusia atau mengambil kepalanya, apapun rasnya, akan segera diberi hadiah. Dia akan menjadi tamu terhormat dari ras iblis kita. Iya. Banyak Demon Sage mengangguk. Mereka segera menyampaikan perintah ini. Tatanan yang diinginkan tersebar ke seluruh alam semesta, ke setiap tempat yang bisa dijangkau oleh ras iblis. Beberapa hari kemudian, di ruang Mountain River Pearl. Apakah ini kekuatan kutukannya? Sungguh menakjubkan. Siaping melahap zat abu-abu yang ia dapatkan dari Demon Sane of Killing Curse dan segera memperoleh kekuatan kutukan dalam jumlah besar. Energi murni ini diintegrasikan ke dalam seni tujuh anak panah menusuk kepala. Segera, dia menemukan bahwa seni tujuh anak panah menusuk kepala memiliki perubahan yang luar biasa. Ia seolah mampu berkomunikasi dengan hantu dan dewa di langit dan neraka untuk mengutuk dan menyerang musuh. Terlebih lagi, kekuatan ini datang dan pergi tanpa jejak. Tidak ada jejak sama sekali. Para pembudidaya biasa tidak tahu dari mana serangan itu berasal. Dong. Siaping menggunakan seni tujuh panah menusuk kepala. Kekosongan berguncang, dan gelombang kekuatan dunia bawah datang dari kedalaman dimensi. Dengan cepat terkondensasi menjadi jimat hitam. Jimat ini disebut jimat kutukan. Itu menunjukkan tanda tengkorak, seolah-olah roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kedalaman tengkorak. Itu memancarkan aura jahat dan tidak menyenangkan. Jika jimat ini digunakan pada musuh, maka akan langsung menyebabkan jiwa musuh jatuh ke dalam kondisi gangguan jiwa. Itu akan memicu iblis dalam diri musuh dan menyebabkan musuh jatuh ke dalam halusinasi. Jika kekuatan kutukannya lebih kuat, itu secara langsung akan menghilangkan keberuntungan musuh. Dengan kata lain, bahkan anak takdir yang bisa mengambil harta karun saat keluar, yang bisa menemukan master saat terjatuh dari tebing, yang bisa menabrak wanita cantik saat terjatuh, akan langsung mendapat kesialan setelah dikutuk. Semua pertemuan yang tidak disengaja akan menjadi pertanda buruk. Misalnya, dia akan dirampok saat keluar, jatuh dari tebing dan mati, atau istrinya dihianati oleh tetangganya. Dia akan menjadi orang yang paling tidak beruntung di dunia. Tentu saja, jalan yang harus ditempu untuk mengembangkan sihir kutukan hingga tingkat merampas keberuntungan musuh masih panjang. Namun, ini hanyalah sihir kutukan biasa. Seni tujuh anak panah menusuk kepala benar-benar berbeda. Itu tidak merampas keberuntungan musuh. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan kutukan untuk mengunci roh musuh. Kemudian, seluruh kekuatan kutukan akan memadat menjadi satu dan langsung menembus roh musuh. Kemudian, ia akan meledak dan membunuh musuh seketika, meledakan semua energi kutukan. Oleh karena itu, ini adalah teknik membunuh terus-menerus. Itu adalah teknik rahasia yang ada khusus untuk membunuh musuh. Sampai batas tertentu, seni tujuh anak panah menusuk kepala bahkan lebih jahat dan menakutkan. Sepertinya jangkauan serangannya juga sangat jauh. Hati siaping tergerak. Dia meraih dengan tangannya yang besar, dan kekuatan kutukan yang besar dengan cepat mengembun menjadi belati hitam. Itu ditutupi dengan tanda kutukan yang padat seolah-olah terjerat oleh roh jahat. Siyu. Dia dengan santai melemparkannya, dan belati hitam itu langsung berubah menjadi aliran udara. Ia menghilang ke dalam kehampaan, melewati kehampaan. Dalam sekejap, ia telah menempuh jarak ratusan juta kilometer dan muncul di ruang lain. Dong. Belati hitam itu menghantam sebuah gunung besar dan kekuatan mengerikan meledak, langsung menghancurkan gunung tersebut dan mengubah semua bebatuan menjadi bubuk. Pada saat yang sama, energi kutukan yang jahat dan gelap merusak setiap batu, membuat seluruh tempat menjadi hitam. Aura dosa menyebar kemana-mana, membuat mereka seolah-olah berada di neraka. Luar biasa. Siaping menyipitkan matanya. Jika dia bisa menemukan jejak aura musuh, dia akan mampu menyingkat seni tujuh anak panah menusuk kepala. Bahkan jika musuh berada ratusan juta kilometer jauhnya, bahkan jika musuh dikelilingi oleh lapisan batasan, itu tetap tidak berguna. Setelah diaktifkan, ia akan mencapai roh primordial musuh tanpa suara, mengabaikan jarak dan pertahanan. Itu tidak akan berhenti sampai roh primordial dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik pembunuhan yang sangat kuat. Setelah menjadi sasaran teknik tujuh anak panah menusuk kepala, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan belati terbang Xiaoli yang legendaris, yang tidak pernah meleset, tidak bisa lebih baik dari ini. Siaping sangat puas. Dia merasa bahwa kekuatan seni tujuh anak panah menusuk kepala berada di luar imajinasinya. Ini pasti akan menjadi kartu truf yang sangat kuat baginya. Kutukan Kodeks Siaping melihat artefak suci kelas menengah yang dia peroleh dari Demon Saint of Churces. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah sepenuhnya menyempurnakan artefak suci kelas menengah ini dan menjadikannya miliknya. Dia juga telah mempelajari beberapa kemampuan Kodeks Kutukan. Itu mencatat seni rahasia kutukan yang telah dikumpulkan oleh Demon Saint of Churces selama bertahun-tahun. Itu bisa digunakan untuk melontarkan kutukan yang akan melemahkan jiwa musuh dan menyebabkan mereka mengamuk. Dapat dikatakan bahwa Kodeks Kutukan adalah kumpulan kutukan yang lengkap. Itu adalah harta ajaib yang sangat berbahaya dan menakutkan. Hah, kesengsaraan surgawi akan datang. Tiba-tiba, Siaping mendonga. Jiwanya memiliki serangkaian tanda peringatan. Tampaknya ada gumpalan aura kesengsaraan petir yang datang dari kedalaman kehampaan, mencakup radius ratusan juta kilometer. Terlebih lagi, energi kesengsaraan petir akan turun kapan saja. Ini lebih cepat dari jadwal. Siaping menyipitkan matanya. Dia awalnya memperkirakan bahwa kesengsaraan petir akan terjadi setidaknya dalam tiga bulan. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Mungkin itu karena dia telah melahap sebagian energi jiwa di Mensein of Churces yang sangat meningkatkan basis budidayanya dan merangsang kecepatan kesengsaraan petir. Itulah sebabnya kesengsaraan petir dimunculkan dengan begitu banyak hal. Saya harus menemukan tempat yang aman untuk menjalani kesengsaraan petir. Siaping memikirkannya, agak merepotkan untuk menjalani kesengsaraan petir di alam semesta tengah. Banyak dunia yang memiliki pemilik dan tidak dapat dengan mudah didaratkan. Namun, sangat sulit juga menemukan dunia tanpa pemilik. Namun, mustahil juga untuk menjalani kesengsaraan petir dalam kehampaan. Ada badai spasial di mana-mana. Begitu mereka muncul, mereka akan terkoyak sebelum kesengsaraan petir tiba. Benar, saya bisa kembali ke planet Tianhuang. Siaping tiba-tiba teringat bahwa dia bisa melewati lubang cacing di gaya spes yang unik di benua cloud. Lubang cacing itu terhubung ke planet Tianhuang, sehingga dia dapat dengan mudah kembali. Selain itu, bidang bintang di dekat planet Tianhuang sangat luas dan tidak ada makhluk hidup. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk menjalani kesengsaraan petir. Suara mendesing. Dengan pemikiran tersebut, dia segera memasuki gaya spes dan melewati lubang cacing untuk kembali ke planet Tianhuang. Dia bisa dianggap telah kembali ke alam semesta utara. Begitu dia kembali ke bidang bintang di planet Tianhuang, awan kesengsaraan segera memenuhi langit di atas kepala siaping. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Ketika dia menggunakan kesadaran ilahi untuk merasakannya, diameternya setidaknya 1 miliar kilometer. Awan kesengsaraan hitam melonjak keluar dari kedalaman kehampaan seperti gelombang yang bergulung. Energi kesengsaraan yang sangat besar ditransmisikan dari kedalaman asal mula alam semesta. Seolah-olah awan kesengsaraan telah menyelimuti setiap planet di bidang bintang ini. Bahkan matahari tidak dapat memancarkan satupun sinar cahaya di awan kesengsaraan hitam ini. Saat ini, bidang bintang ini sepertinya telah menjadi bidang bintang gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Jika yang maha kuasa kesengsaraan guntur ada di sini, dia pasti akan terkejut. Ini bukanlah kesengsaraan petir yang harus dialami oleh seorang kultifator pada tahap awal kesengsaraan guntur. Bahkan kesengsaraan petir yang harus dijalani seseorang untuk maju ke tahap malaikat tidak lebih dari ini. Kekuatan awan kesengsaraan ini terlalu mengerikan. Sedikit aura yang bocor bisa menghancurkan jiwa seseorang. 2.053 Apa ini? Siaping berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat awan kesusahan di kedalaman kehampaan dengan secercah cahaya di matanya. Dia merasakan awan kesusahan ini berbeda dari sebelumnya. Sambaran petir muncul di kedalaman awan kesusahan dan benar-benar mengembun menjadi bola-bola cairan petir. Tampaknya ada tetesan cairan petir yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi di kedalaman awan kesusahan besar dan akan turun kapan saja. Tuan, berhati-hatilah. Ini adalah petir kesengsaraan air bunga matahari yang terkenal. Ekspresi sapi hijau berubah saat melihat pemandangan ini. Ia segera menyadari bahwa ini adalah petir kesengsaraan air bunga matahari yang terkenal. Petir kesengsaraan air bunga matahari. Apa ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang disebut petir kesengsaraan air bunga matahari adalah salah satu guntur yang bermutasi. Ia seperti air dan kilat dan merupakan kombinasi dari air bunga matahari dan kesengsaraan petir. Ia memiliki dua atribut. Sapi hijau itu menjelaskan, saat ia turun, ia tidak hanya memiliki kekuatan penghancur petir yang mengerikan, namun ia juga memiliki kekuatan menenggelamkan air bermutasi dan kekuatan tumbukan. Asal usul alam semesta mungkin merasakan bahwa tubuh guru mengandung kekuatan api yang kuat. Untuk menargetkan guru, kali ini ia menurunkan petir kesengsaraan air bunga matahari. Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan api di tubuh guru semaksimal mungkin. Ada hal seperti itu. Siaping mengusap dagunya, ia tidak menyangka akan menjadi sasaran asal usul alam semesta. Apakah dia memakan nasinya? Mengapa sepertinya dia menaruh dendam padanya? Tuan, berhati-hatilah. Kekuatan petir kesengsaraan air bunga matahari ini mungkin beberapa kali lebih mengerikan daripada petir kesusahan biasa. Kesengsaraan petir dari alam kesengsaraan petir puncak biasa untuk naik ke sage tidak lebih dari ini. Sapi hijau itu berkata tanpa daya. Para kultifator biasa biasanya mencapai alam kesengsaraan petir puncak dan akan naik ke alam sage sebelum mereka dapat menghadapi tingkat kesengsaraan petir seperti itu. Namun, si Yaping hanya berada di alam kesengsaraan petir tahap awal dan dia benar-benar bertemu dengan petir kesengsaraan air bunga matahari. Jika setiap penggarap alam kesengsaraan petir menghadapi tingkat kesengsaraan petir seperti itu, mungkin tidak akan ada banyak orang bijak di alam semesta ini. Hanya bisa dikatakan bahwa tuannya sangat dibenci oleh surga. Dia terlalu mengerikan dan tidak bisa ditoleransi oleh alam semesta. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu juga sangat masuk akal. Bagaimanapun, tuannya sekarang bisa bersaing dengan sage iblis abadi. Sebelumnya, demon sage of curse hanya lebih unggul karena tubuh abadinya. Kekuatan seperti itu sungguh di luar imajinasi. Ia telah hidup bertahun-tahun, tapi ia hanya melihat bakat mengerikan seperti tuannya. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, kesengsaraan petir akhirnya dimulai. Di kedalaman kehampaan, awan kesusahan besar melonjak. Tetesan cairan petir jatuh dari kehampaan, seperti badai dahsyat, mengalir ke tubuh Siaping. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Puluhan ribu rintik hujan, tidak, itu tidak benar, setidaknya ada ratusan juta, atau bahkan miliaran rintik hujan yang menetes dari kedalaman awan kesusahan, berubah menjadi hujan lebat yang menenggelamkan segalanya. Terlebih lagi, ini bukanlah tetesan hujan biasa. Mereka terkondensasi dari cairan petir, dan mengandung kekuatan petir kesusahan. Dong gelombang-gelombang. Setetes petir cair mendarat di planet terpencil, langsung menembus seluruh planet dan menyebabkannya meledak. Kekuatan petir yang mengerikan mendatangkan malapetaka di mana-mana, menghancurkan seluruh planet menjadi berkeping-keping. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya setetes cairan guntur ini. Teknik perlindungan tubuh utara gelap. Siaping menggerakkan pikirannya dan segera menjalankan skill pelindung tubuh utara gelap. Kunpeng muncul di tubuhnya, dan perisai energi biru-biru muncul. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ribuan kilometer di sekelilingnya berubah menjadi laut biru. Simbol Kunpeng yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman lautan ini. Mereka saling menjalin, membentuk titik lemah raksasa. Dong dong dong. Dalam sekejap, tetesan cairan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kedalaman awan kesusahan dan membombardir perisai energi. Bagaikan hujan yang menerpa daun kecapi, terdengar bunyi berderak. Pada saat yang sama, petir kesusahan di kedalaman cairan petir meletus, berubah menjadi ular petir, naga petir, dan burung petir, menghasilkan daya tembus yang mengerikan, mencoba merobek perisai energi ini menjadi beberapa bagian. Tapi teknik perlindungan tubuh Dark North sedang berjalan, laut berguncang, ombak bergulung, dan energi kesengsaraan guntur dengan mudah ditelan, tidak meninggalkan apapun. Kekuatannya sepertinya tidak terlalu bagus. Siaping mengedipkan matanya, dan kekuatan melahap dihasilkan di tubuhnya, benar-benar melahap energi kesusahan guntur dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Di kedalaman tubuhnya, esensi guntur murni berenang-renang. Kekuatan sihir dan kekuatan mentalnya terus meningkat. Dan tindakan ini sepertinya semakin membuat marah asal mula alam semesta. Kecelakaan gelombang-gelombang. Di kedalaman awan kesengsaraan, tetesan cairan petir yang tak terhitung jumlahnya membombardir, dan ratusan tetes cairan petir mengembun menjadi bola, berubah menjadi bola petir, seperti hujan es, menghantam dengan liar. Sial, aku mengucapkan beberapa patah kata dan kamu marah. Siaping merasakan bahwa kekuatan kesengsaraan guntur lebih ganas dan gila. Kekuatan bola petir ini memiliki kekuatan untuk mengancam nyawanya. Daya tembus yang dihasilkan tidak terkalahkan. Bahkan teknik perlindungan tubuh utara gelap tidak dapat menahannya. Ratusan juta bola petir jatuh, dan saya khawatir perisai energi di tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Hukum langit dan bumi Pada saat ini, Siaping menjalankan kekuatan spiritual di tubuhnya dan dengan cepat memadatkan sembilan hukum langit dan bumi di tubuhnya. Pertama, pohon dunia lahir dari dunia ini. Ia berdiri tegak dan sepertinya berakar di kedalaman alam semesta. Ribuan cabang hijau zamrut menjulur seolah menopang sebuah dunia. Di pohon dunia, delapan hukum agung langit dan bumi lainnya juga lahir, kuiniu, neraka gagak emas, naga langit, gajah ilahi, bintang, buddha bertangan seribu, setan bermata seribu, dan tauti. Masing-masing hukum langit dan bumi mewakili kekuatan yang ekstrim, seperti kebangkitan binatang dewa, mereka meledak dari segala arah, bertarung melawan bola guntur ini. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, terjadi serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi. Dalam kehampaan, bola guntur yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan tiba-tiba berubah menjadi kumpulan esensi guntur murni, mengambang di kedalaman kehampaan. Sialan, hanya itu yang kau punya. Siaping tenang dan tenang. Di kedalaman kehampaan, awan kesusahan berjatuhan. Mereka tampaknya sangat marah dengan sikap siaping. Cairan guntur yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun, tapi kali ini tidak mengembun menjadi bola guntur. Sebaliknya, tetesan cairan guntur yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun dan berubah menjadi sungai guntur. Setiap sungai guntur membentang ribuan kilometer, seperti naga petir. Di kedalaman sungai, guntur yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan berderak, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, ribuan sungai guntur membombardir kehampaan dan langsung menenggelamkan tubuh siaping. Pada saat yang sama, guntur di dalam sungai meledak dengan liar, mencoba menghancurkan tubuh siaping menjadi beberapa bagian. Tidak mudah membunuhku. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Tidak mau kalah, dia menjalankan sembilan ruang zifu besar di tubuhnya dan sejumlah besar kekuatan spiritual ditanamkan ke dalam sembilan hukum besar langit dan bumi. Dalam sekejap, pohon dunia berguncang dan satu demi satu cabang melesat keluar, menembus kehampaan. Pada saat yang sama, akar yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melambai, menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan dan menyerap guntur. 2054. Kali ini kesengsaraan berlangsung selama tiga hari tiga malam. Di kedalaman kehampaan, awan kesengsaraan yang tak terbatas akhirnya menipis. Tampaknya petir kesusahan masih sedikit enggan, namun setelah dilepaskan selama tiga hari tiga malam, akhirnya ia menghabiskan seluruh energinya. Tidak peduli betapa enggannya itu, itu hanya bisa menghilang perlahan. Awan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam kehampaan, dan bidang bintang ini akhirnya kembali ke kedamaian sebelumnya. Namun, bidang bintang ini rusak para akibat petir kesengsaraan air yin. Ribuan planet hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu yang mengisi kekosongan di sekitarnya. Kekosongan di sekitarnya juga tertembus, dan lubang hitam besar muncul. Entah berapa banyak lorong luar angkasa yang terhubung, dan tempat ini penuh dengan lubang. Terlebih lagi, itu dipenuhi dengan aura petir kesusahan yang kuat. Dari waktu ke waktu, masih terdengar kilatan petir dan suara berderak. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi ruang neraka yang petir. Untungnya, tidak ada makhluk hidup di bidang bintang ini, jika tidak, entah berapa banyak orang yang akan mati. Saya akhirnya memblokirnya. Siaping menarik napas dalam-dalam, dan secercah cahaya muncul di matanya. Meskipun tubuhnya compang kemping, pakaiannya tersengat listrik, dan seluruh tubuhnya hangus hitam seperti orang Afrika, dia penuh energi, dan dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Setelah menahan petir kesengsaraan air yin, dia juga melahap energi petir kesusahan dalam jumlah besar, meningkatkan kekuatan sihir dan perasaan ilahi ke alam baru. Ini hanya menyelamatkannya, entah berapa tahun upayanya untuk memadatkan kekuatan sihir. Dapat dikatakan bahwa petir kesusahan bukan hanya kesengsaraan, tetapi juga peluang budidaya yang sangat besar. Alam kesengsaraan tingkat menengah. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan gelombang energi yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Setelah mengatasi kesengsaraan petir ini, dia secara alami telah maju ke tahap peralihan dari alam kesengsaraan petir. Inikah kekuatan alam kesengsaraan tingkat menengah? Siaping merasakan bahwa sembilan ruang rumah ungu di tubuhnya dua kali lebih besar dari sebelumnya, dan dapat menampung lebih banyak kekuatan sihir. Di saat yang sama, kekuatan kesadaran ilahinya juga jauh lebih kuat. Kekuatannya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah ada binatang dewa di tubuhnya. Jika mereka meledak dengan kekuatan penuh, itu akan menghancurkan bumi. Dong! Tiba-tiba, dia meraih kekosongan, dan kekuatan sihir yang tak terbatas bergetar, berubah menjadi gelombang, membentuk tangan yang besar. Di kejauhan, sebuah planet besar bergetar. Ia langsung ditangkap oleh tangan besar ini, seperti raksasa yang menjepit bola karet. Begitu saja, itu diambil. Dia telah sepenuhnya memperlakukan planet-planet ini sebagai bola kaca biasa yang bisa dia cubit sesuka hati. Raih bintang dan raih bulan. Emosi Xia Ping melonjak. Suatu saat dia hanya bisa bermimpi meraih bintang dan meraih bulan. Tapi hari ini, dia akhirnya mencapai alam tertinggi. Di tangannya, sebuah planet biasa tidak lebih dari sebuah mainan. Dengan sedikit pukulan, dia dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet menjadi berkeping-keping dan mengubahnya menjadi bola puing. Sel infernal Golden Crow juga telah terbangun. Xia Ping menyipitkan matanya. Setelah mendapatkan esensi guntur, kekuatan sihir dan basis budidayanya tidak hanya meningkat, tetapi dia juga membangkitkan 250 juta sel gagak emas di tubuhnya. Saat ini, dia telah membangunkan total 800 juta sel. Dia merasakan darah di tubuhnya mendidih dan dengan cepat berubah menjadi darah emas gelap. Tanda gagak emas yang padat muncul di permukaan darahnya dan gumpalan api keluar dari pori-porinya dari waktu ke waktu. Seolah-olah dia telah menjadi makhluk yang menyala-nyala. Dapat dikatakan bahwa dia memperoleh terlalu banyak manfaat kali ini. Saya masih perlu membangkitkan 200 juta sel infernal golden crow, dan kemudian saya dapat sepenuhnya membangkitkan 1 miliar sel. Pada saat itu, saya dapat membangkitkan kekuatan sihir garis keturunan. Siaping mengepalkan tangannya, menantikannya. Begitu dia membangunkan 1 miliar sel infernal golden crow, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bip-bip gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem terdengar, selamat kepada tuan rumah. Kali ini, Anda membunuh orang suci iblis pembunuh kutukan, yang membangkitkan kebencian banyak pembangkit tenaga ras iblis. Kali ini, Anda menerima total 70 kristal kebencian. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. 70 kristal kebencian. Siaping tersenyum sedikit, dia tidak menyangka kali ini akan ada kebahagiaan ganda. Dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi, dan sekarang ada kabar baik. Tampaknya berita tentang dia membunuh orang suci iblis pembunuh kutukan memang telah menyebar. Terlebih lagi, membunuh orang suci iblis pembunuh kutukan juga telah menimbulkan banyak kebencian. Meskipun dia telah menghabiskan 50 kristal kebencian untuk membunuh orang suci iblis pembunuh kutukan, dia sekarang telah menerima 70 kristal kebencian. Dengan cara ini, dia masih mendapatkan 20 kristal kebencian, yang bukan merupakan kerugian. Sejauh ini, jumlah kristal kebencian pada dirinya telah mencapai 620. Momomong, sistem, apakah kamu tahu cara membuka segel pertama kuas reinkarnasi? Xia Ping bertanya. Dia merasa bahwa dia mungkin menghadapi musuh yang semakin kuat di masa depan, di antaranya terdapat banyak pembangkit tenaga listrik dengan tubuh abadi. Dengan kemampuannya saat ini, akan sangat sulit untuk membunuh musuh-musuh dengan tubuh abadi. Bagaimanapun, mudah untuk mengalahkan mereka, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, segel pertama dari kuas reinkarnasi perlu dibuka. Selama dia bisa memiliki kekuatan kemampuan magis pertama kuas reinkarnasi, mungkin para sage abadi tidak akan berani menjadi sombong di hadapannya. Jiwa, membutuhkan banyak energi jiwa. Sistem menjawab. Berapa banyak energi jiwa yang dibutuhkan? Xia Ping bertanya. Sistem mengatakan, Anda perlu membunuh energi jiwa dari 10 juta pembudidaya puncak bencana guntur. 10 juta. Mendengar ini, sudut mulut Xia Ping bergerak-gerak. Ini sungguh mustahil, karena meskipun 10 juta kultifator puncak bencana guntur berdiri di hadapannya, akan sulit untuk membunuh mereka semua. Selain itu, sulit juga menemukan 10 juta petani seperti itu. Bahkan jika dia menemukan mereka, mereka pastilah elit dari ras mereka, dengan perlindungan dari para sage di belakang mereka. Tidak mungkin menemukan peluang untuk menyerang mereka. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan dibunuh oleh para sage yang marah. Tidak, saya tidak bisa menyerang di kosmos biasa, tapi jika saya pergi ke dunia abis atau dunia neraka, bukan tidak mungkin untuk membunuh iblis dan hantu nether itu. Jantung Siaping berdebar kencang. Dia mengingat kembali dunia neraka dan dunia neraka yang pernah dia lihat sebelumnya. Jumlah setan dan hantu nether di kedua tempat itu tidak terbayangkan. Terlebih lagi, energi jiwa yang mereka miliki jauh lebih kuat daripada para kultifator biasa. Jika dia pergi ke dua dunia itu untuk mengumpulkan energi jiwa, itu mungkin bukan tidak mungkin. Omong-omong. Siaping menyipitkan matanya, sebelumnya, saya secara tidak sengaja memasuki alam rahasia azure sun di kosmos selatan. Alam rahasia itu sepertinya terhubung dengan dunia neraka. Setan dan hantu nether yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana. Sudah beberapa tahun berlalu, saya bertanya-tanya seperti apa alam rahasia azure sun itu. Mungkin mereka telah menemukan jalan rahasia menuju dunia neraka. Dia bisa merasakan bahwa jika garis keturunan infernal golden crow miliknya ingin berevolusi lebih jauh, dia mungkin harus pergi ke dunia neraka. Demikian pula, untuk membuka sikat reinkarnasi juga diperlukan pergi ke dunia neraka. 2055. Di Ruang Mutiara Gunung dan Sungai Saat Siaping sedang melalui kesengsaraannya, Liurulan telah berkultivasi di Ruang Mutiara Gunung dan Sungai. Pada saat yang sama, dia memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang tempat ini. Sangat kaya. Inilah kesan pertama Liurulan terhadap Ruang Mutiara Gunung dan Sungai. Di ruang ini, pengobatan spiritual dan butiran spiritual sama banyaknya dengan awan. Tidak ada akhir bagi mereka. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat ladang obat dan lahan pertanian yang luas yang membentang ribuan mil. Terlebih lagi, ini bukanlah butiran spiritual biasa. Itu adalah beras kristal, jagung emas, dan biji-bijian spiritual kelas atas lainnya. Butir spiritual ini dianggap sebagai sumber daya langka di seluruh alam semesta. Namun, di ruang ini ditanami ratusan juta kilometer persegi. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dia adalah orang kaya, seorang Taipan lokal. Dia tidak tahu berapa banyak nasi rohani yang dia makan hari ini. Itu membuatnya merasa sedikit bersalah. Entah berapa banyak uang yang dia makan hari ini. Sampai-sampai dia merasa sedih. Jika dunia luar melihatnya menyianyiakan beras spiritual seperti ini, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Tapi saya mendapat banyak manfaat. Liu Rulan harus mengakui bahwa basis budidayanya telah meningkat pesat karena dia telah menyianyiakan beras spiritual. Kekuatan magisnya telah meningkat pesat, yang setara dengan menghemat upaya ratusan tahun dalam memadatkan kekuatan magisnya. Terlebih lagi, beras spiritual ini dapat melemahkan tubuhnya, membuat kidan darahnya mendidih, sehingga meningkatkan potensi tubuhnya. Tak heran jika keluarga besar itu selalu memiliki banyak orang jenius. Kenyataannya, tanpa sumber daya, betapapun hebatnya seseorang, akan sulit bagi mereka untuk berkembang. Namun, bahkan orang biasa pun dapat mencapai tingkat kejeniusan dengan mengonsumsi beras spiritual dan obat spiritual setiap hari. Itulah perbedaan kekayaan. Ada banyak obat spiritual yang ditanam di sini juga. Liu Rulan melihat ke tempat lain. Ada ladang obat yang ditanam di sekelilingnya. Ada sederetan ladang obat yang ditanam satu demi satu. Mereka penuh sesak, energi spiritualnya padat, dan energi obatnya mendidih. Awan tebal mengembun di udara. Orang biasa yang tinggal di sini dan menghirup energi obat dapat memperpanjang hidup mereka. Tidak ada bencana atau penyakit. Di tempat ini, obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun dianggap sebagai sumber daya normal. Hanya obat spiritual berumur 10 ribu tahun dan 100 ribu tahun yang dianggap berharga. Hanya obat-obatan suci yang dianggap sebagai bahan obat terbaik. Bahkan yang menjaga ladang pengobatan adalah keturunan primordial, dan semuanya telah mencapai alam kesengsaraan petir. Dia hanya tercengang. Dia belum pernah mendengar ada keturunan primordial yang mau bekerja untuk manusia, apalagi sebagai petani. Kekayaan yang bisa dia lihat dengan mata telanjang saja mungkin sebanding dengan kekayaan sekte tingkat suci. Namun, sekte Sein Reng telah mengumpulkan kekayaan entah berapa tahun. Adapun Siaping, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia hanya hidup selama beberapa dekade. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan sekte Sein Reng dengan sejarah panjang. Namun, kekayaan mereka saat ini sebanding dengan kekayaan sekte kelas Sein biasa. Ini terlalu berlebihan. Namun, yang membuat Liurulan marah adalah orang-orang yang merawat ladang tanaman obat dan lahan pertanian adalah wanita muda dari klan yang berbeda. Semuanya sangat cantik. Dikatakan bahwa mereka semua adalah budak perempuan yang telah ditangkap oleh pedagang budak, tetapi Siaping telah menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka tinggal di Mountain River Perl untuk mengelola ladang pengobatan. Meskipun sekarang mereka terlihat seperti pelayan wanita, menurut kepribadian tak tahu malu ini, dia mungkin ingin mereka menjadi selir dan memiliki harem dengan 3.000 wanita cantik. Ketika dia memikirkan Siaping berhubungan seks setiap malam, dilayani oleh pelayan cantik yang tak terhitung jumlahnya, dan menjalani kehidupan pesta pora, dia sedikit kesal. Dia ingin menghilangkan hal berbahaya itu. Hem, apakah kesengsaraan sudah berakhir? Pada saat itu, jantung Liu Rulan berdetak kencang. Dia mengaktifkan skill telepati dan segera merasakan situasi Siaping saat ini. Tampaknya dia akhirnya melewati masa kesusahan besar dan saat ini kembali ke Mountain River Perl. Suara mendesing. Seperti yang diharapkan, sosok Siaping muncul di detik berikutnya, dan dia segera muncul di hadapan Liu Rulan. Sepertinya kesengsaraan kali ini berhasil. Melihat Siaping telah kembali dengan selamat, Liu Rulan segera menghela nafas lega. Meskipun dia sangat yakin bahwa Siaping akan melewati kesengsaraan, bagaimanapun juga ini adalah kesengsaraan. Itu adalah kesengsaraan yang paling ditakuti oleh para petani. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Sulit untuk mengatakannya sebelum semuanya berakhir. Oleh karena itu, melihat Siaping aman dan sehat, dia akhirnya merasa lega. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Siaping berkata dengan bangga. Dia memandang Liu Rulan dan sepertinya menyadari sesuatu. Mengapa? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Itu benar. Liu Rulan mengangguk. Sekarang dia memiliki hubungan yang penting dengan Siaping, tidak ada yang disembunyikan. Aku akan terus menerima warisan Blood Soul Sein nanti. Aku khawatir aku tidak bisa tinggal lama di sini. Dia mengindikasikan bahwa dia akan pergi sebentar untuk terus menerima warisan lengkap dari Blood Soul Sein. Warisan di dunia King Hai hanyalah salah satu basisnya. Kenyataannya, Blood Soul Sein memiliki terlalu banyak markas rahasia di alam semesta. Itu semua adalah rencana cadangan yang dia tinggalkan. Aku mengerti. Tidak apa-apa. Siaping sangat tenang. Bagaimanapun, dia sudah bertukar nomor komunikasi dengan Liu Rulan. Selama jaringan virtual dapat menjangkau suatu tempat, mereka dapat saling menghubungi. Tidak perlu khawatir kehilangan kontak seperti terakhir kali. Jika ada masalah, mereka dapat menghubungi satu sama lain kapan saja. Mau ke mana? Apakah kamu perlu aku mengantarmu? Siaping bertanya. Tidak perlu. Aku punya jejak Blood Soul Sein di tubuhku. Selama aku mengaktifkan jejak itu, aku bisa dipindahkan ke olah jiwa manapun di alam semesta. Liu Rulan melambaikan tangannya. Karena jejak Blood Soul Sein, dia bisa melarikan diri dari Killing Cursed Demon Sein. Tentu saja, ini tidak berarti dia bisa melarikan diri kapanpun dan dimanapun. Lagi pula, mengaktifkan lini cetak memerlukan waktu tertentu. Orang Suci Iblis terkutuk pembunuh tidak siap terakhir kali, memungkinkan Liu Rulan menemukan celah dan melarikan diri tepat waktu. Jika Orang Suci Iblis terkutuklah pembunuh sudah siap, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Ingat, jangan main-main. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Rulan menatap Siaping dengan matanya yang indah. Apakah begitu? Mengapa saya ingat Anda memohon agar saya melepaskan Anda beberapa hari yang lalu? Siaping berkata sambil tersenyum. Of, Cabul, Gangster, tidak tahu malu. Mendengar ini, Liu Rulan tersipu dan tubuhnya mati rasa. Dia sangat marah hingga dia menginjak kaki Siaping, merasa sangat malu. Dia mengaktifkan jejak di tubuhnya. Dengan ledakan, gelombang energi menyelimuti tubuhnya dan menyatu ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, dia menghilang di tempat. Tidak ada yang tahu kemana dia dipindahkan. Hem, Dumbo kecil sudah bangun. Pada saat ini, tidak lama setelah Liu Rulan pergi, jantung Siaping berdetak kencang. Dia merasakan Little Dumbo, yang tertidur lelap, akhirnya mencerna energi di tubuhnya dan terbangun. 2056 Di suatu tempat di lembah. Feiyu dan Baleful Crow de Vilbert dengan rajin membersihkan lingkungan sekitar lembah. Saat mereka merasakan aura abadi, ekspresi mereka berubah. Sudah berakhir, gaya itu tampaknya menjadi lebih kuat. Dia telah mencapai keabadian. Kita tidak akan bisa lepas dari cengkeraman manusia jahat itu seumur hidup kita. Wajah Feiyu berubah menjadi hijau. Saat merasakan auranya, ia menggigil. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa ditolaknya. Ia juga menyadari bahwa gaya adalah antek manusia terkutuk itu. Jika seorang pesuruh pun begitu menakutkan, bagaimana ia bisa lolos? Mungkinkah ia hanya menjadi petugas penyekop sampah selama sisa hidupnya? Diam. Burung iblis gagak yang menyedihkan berkata dengan nada meremehkan, semakin kuat gaya, semakin baik. Pikirkanlah, jika bawahanmu kuat, bukankah tuannya akan takut? Penguasa yang lemah dan bawahan yang kuat bukanlah hal yang baik. Jika gaya ingin menjadi bos, manusia itu akan kurang beruntung. Mungkin dia akan ditampar sampai mati oleh gaya. Faye sangat gembira, burung iblis gagak yang menyedihkan, kamu benar-benar pintar. Kamu bahkan memikirkan hal ini. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Manusia terkutuk itu akan dihianati oleh bawahannya dan dibunuh di tempat. Mungkin kita akan bisa melarikan diri dalam kekacauan itu. Sangat menyenangkan. Ia memikirkan hari di mana ia akan bebas dan lepas dari cengkeraman manusia jahat itu. He he. Burung iblis gagak yang menyedihkan meremehkan kecerdasan Faye. Ia mencibir dalam hatinya, kamu dapat memikirkan hal ini dengan kecerdasanmu. Apakah kamu bercanda? Lihatlah siapa saya. Tapi sejujurnya, mereka juga menantikan hal ini. Ia berharap manusia terkutuk itu akan memberontak. Ia sudah cukup membersihkan lembah setiap hari dan menyekop kotoran ke mana-mana. Jika bukan karena ia tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini dan takut pada Tauti, ia tidak akan melakukan hal seperti itu meskipun ia dipukuli sampai mati. Banyak keturunan primordial yang bekerja keras di bidang pengobatan, seperti harimau kecubung, singa berkepala sembilan, kupu-kupu void, dan semut emas, juga merasakan aura ini, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ya Tuhan, ini aura abadi. Gaya telah mencapai Saint Realm. Oh tidak, dengan gaya abadi yang menjaga tempat ini, kita tidak akan bisa melarikan diri. Diam sekarang, beraninya kamu berbicara begitu keras. Jika manusia yang penuh kebencian itu mendengarmu, kita akan celaka. Mungkin kita akan mengikuti jejak Feiyi dan Dark Evil Demon Bird yang malang. Memang benar, kita tidak bisa berbicara keras-keras. Feiyi dan burung setan gelap yang menyedihkan juga dianggap sebagai keturunan kuno. Siapa sangka kalau mereka akan ditangkap untuk menjadi penyekop kotoran, dan bahkan harus mengabdi pada Dasi Tao dari zaman kuno. Sepuluh setan. Memikirkannya saja membuatku takut setengah mati. Itu adalah Tauti yang sedang kita bicarakan. Tidak ada yang tidak dimakannya. Mendampingi seorang raja seperti menemani seekor harimau. Jika kamu tidak berhati-hati, aku khawatir kamu akan melakukannya. Dimakan oleh seorang Tauti dan bahkan tulangmu pun tidak akan tersisa. Aku khawatir Feiyi dan burung iblis gelap yang menyebalkan harus bekerja di tempat itu setiap hari dan tidak bisa tidur nyenyak. Untungnya kami tidak seberuntung mereka berdua. Meski kami bekerja keras, kami bisa makan dan minum dengan baik setiap hari. Kami bahkan mendapat libur dua hari setiap minggunya. Entah seberapa bagus perawatan kami. Aku tidak boleh berakhir seperti Feiyi dan burung iblis-iblis kegelapan. Kalau tidak, hidupku akan berakhir. Banyak spesies primordial mengangguk setuju. Meskipun setiap orang adalah budak, ada tingkatan budak yang berbeda. Jelas sekali, Feiyi dan burung iblis-iblis kegelapan termasuk dalam budak tingkat rendah. Titik-titik Suara mendesing. Saat ini, sosok siaping melintas dan muncul di samping Gaia dan Dumbo. Saudara laki-laki. Dumbo melirik siaping dan menguap. Kemudian dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lagi. Tidur lagi. Siaping mengedipkan matanya. Dia menemukan bahwa Dumbo baru saja bangun, tapi itu hanya tidur siang. Ia tidak ada niat untuk bangun dan masih tertidur lelap. Namun, dia juga menemukan aura Dumbo benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia telah sepenuhnya menarik seluruh auranya dan sepertinya mampu mengendalikan seluruh kekuatannya dengan sempurna. Apalagi kekuatannya juga meningkat setiap saat. Meskipun dia tampak tertidur di permukaan, dia sebenarnya juga sedang berkultivasi. Menurut perkenalan Korin, setelah maju ke alam abadi, Gaia akan mengalami periode di mana kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia akan melampaui sebagian besar sage dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini juga membuat iri para sage yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Sambil berpikir, siaping segera memasuki Gaia spes. Dia menemukan bahwa dia telah sampai di alam semesta kecil. Ada puluhan ribu planet dan ratusan ribu benua besar di sekelilingnya. Benua Gaia, benua awan, dan sebagainya hanyalah salah satu benua. Di kedalaman angkasa, ada matahari yang menyala dengan ganas, memancarkan panas yang tak ada habisnya setiap saat, menyinari setiap planet dan setiap daratan di angkasa ini. Asal dunia. Siaping segera mengetahui bahwa asal dunia terkondensasi di tubuh Dumbo. Itu hampir sama dengan asal dunia yang dia temui sebelumnya, tetapi lebih kuat dan penuh vitalitas. Setiap sinar matahari mengandung vitalitas yang tiada habisnya. Luar biasa. Siaping menyipitkan matanya. Ia juga merasakan bahwa hukum alam semesta di ruang Gaia tampaknya semakin sempurna. Ruangan itu juga sangat kokoh seperti batu. Ruang ini juga sepertinya telah berubah menjadi sangkar luar angkasa yang sangat besar. Mungkin bahkan jika sage abadi memasuki tempat ini, selama Dumbo tidak mau, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Menarik. Jika aku menangkap beberapa sage abadi, bukankah aku bisa memenjarakan mereka di ruang Gaia? Siaping menyentuh dagunya, memikirkan kelayakan masalah ini. Tentu saja, ruang ini tidak sesederhana menjadi sangat kokoh. Pada saat yang sama, seluruh ruang juga dipenuhi dengan energi asal semesta yang kaya. Yuan Qi di dunia lebih dari 10.000 kali lipat dari dunia luar. Berkultivasi di ruang ini menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Banyak manusia, iblis, dan klan laut di planet Yan Huang yang dibudidayakan di alam awan. Mereka juga menemukan bahwa kecepatan kultivasi mereka lebih cepat dari sebelumnya, dan lebih mudah bagi mereka untuk menerobos. Tentunya, ketika Dumbo maju ke alam abadi, mereka juga memperoleh manfaat besar dan dibersihkan oleh asal semesta. Menakjubkan. Siaping menutup matanya, melalui hubungan mental dengan gaya, roh primordialnya juga terintegrasi ke dalam ruang ini. Saat ini, dia dapat mengamati cara kerja alam semesta kecil ini dari sudut pandang pihak ketiga. Tampaknya banyak hukum alam semesta di alam semesta ini muncul di hadapannya. Meskipun dia tidak dapat merasakan apapun saat ini, dia secara naluriah merasa bahwa ini akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Melihat munculnya garis-garis hukum ini, dia sepertinya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai kemampuan ilahi Dao Beladiri. 2057 Beberapa hari kemudian, Xia Ping mengambil bintang-bintang dan kembali ke alam semesta selatan lagi. Dia menemukan koordinat spasial alam mistik King Yang dan terbang masuk. Ledakan. Bintang-bintang dengan mudah memasuki terowongan spasial di luar alam mistik King Yang. Saat itu, dia merasa sedikit emosional. Ketika dia pertama kali tiba di alam mistik King Yang, dia hanya berada di alam inti emas. Namun, beberapa tahun kemudian, dia sudah berada di alam kesengsaraan petir tahap menengah, yang hampir merupakan puncak alam fana. Dia bahkan bisa membunuh Saga Iblis abadi sebelumnya, jadi kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya ingin tahu seperti apa kota King Yang sekarang. Xia Ping menyipitkan matanya. Yang disebut kota King Yang adalah kota super yang dia tinggalkan ketika dia meninggalkan alam mistik King Yang. Untuk melindungi manusia di alam mistik ini, dia juga telah membangun tiga susunan besar, arai ilusi iblis neraka, arai penaklup jahat yang murni, dan arai kura-kura hitam bumi. Dengan tiga susunan yang menjaga kota, hantu neter dan iblis-iblis di ranah inti emas tidak dapat menyerang. Dia tidak tahu bagaimana kota itu berkembang. Astaga! Bintang-bintang itu sangat cepat dan langsung memasuki alam mistik King Yang. Segera, dia tiba di kota super yang dia tinggalkan di alam mistik ini, kota King Yang. Sepertinya itu berkembang dengan baik. Xia Ping mengarahkan bintang-bintang dan mengaktifkan sistem tembus pandang. Dia terbang di atas kota dan tidak ada yang bisa menemukan keberadaan bintang. Dia melihat ke bawah ke kota di bawah. Kota King Yang saat ini sangat makmur. Kota satelit satu demi satu dipenuhi orang. Banyak sekali orang yang keluar masuk gerbang kota untuk melakukan aktivitas bisnis. Itu sangat meriah. Dibandingkan sebelumnya, populasi kota King Yang telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Masih banyak sekali orang yang bermigrasi dari dataran di kejauhan dengan membawa tas bawaan. Mereka sepertinya sedang berziarah ke kota King Yang seolah-olah mereka telah melihat kota suci umat manusia. Sekelompok pasukan elit muncul di sekitar tembok kota, semuanya melonjak dengan energi darah yang mengalir ke langit. Mereka bersemangat dan melonjak dengan niat membunuh. Mereka jelas merupakan prajurit elit yang pernah mengalami besi dan darah. Kekuatan dan jumlah prajurit ini telah meningkat 10 kali lipat dibandingkan kota King Yang sebelumnya. Kota King Yang saat ini adalah kota super yang nyata. Astaga! Saat memikirkan hal ini, sosok Xiaoping melintas dan dia menyingkirkan bintang-bintang sebelum mendarat di kota King Yang. Dia ingin tahu apa yang terjadi di kota King Yang beberapa tahun terakhir. Saat ini, ada banyak sekali orang yang keluar masuk gerbang kota. Banyak dari mereka berpakaian compang kemping, memiliki rambut acak-acakan, dan wajah kotor. Mereka tampak seperti pengemis, namun saat melihat gerbang kota-kota Grinsun, semuanya diliputi kegembiraan dan harapan. Apakah ini kota suci umat manusia yang legendaris, kota King Yang? Itu terlalu megah, terlalu spektakuler. Konon kota King Yang ini luasnya puluhan juta kilometer persegi. Kota induknya bisa menampung seratus juta orang, dan kota satelit lainnya juga bisa menampung puluhan juta orang. Tidak apa-apa jika itu hanya luasnya kota, tapi tidak ada hantu nether di kota King Yang. Begitu hantu nether muncul di kota King Yang, ia akan segera dimusnahkan oleh formasi susunan. Dikatakan bahwa pasukan sekutu nethergoss dan Yaomo Demons telah mencoba masuk ke Grinsun City berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, nethergoss dan Yaomo Demons ini dengan mudah dimusnahkan. Hal ini juga menyebabkan Grinsun City dikenal sebagai kota manusia yang paling aman. Benar-benar makmur. Tidak sia-sia aku meninggalkan kota lain dan menyeret keluargaku ke Grinsun City. Jika aku bisa bertahan di sini, aku tidak perlu khawatir dibunuh oleh hantu hitam dan Yaomo. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua sangat bersemangat. Beberapa orang menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan satu tahun dalam perjalanan jauh, mengalami kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang perjalanan di kota Qingyang. Dapat dikatakan bahwa reputasi kota Qingyang telah menyebar ke seluruh dimensi misteri Qingyang. Bahkan di tempat yang sangat terpencil, ada orang yang pernah mendengar tentang kota suci umat manusia ini. Itu sudah menjadi identik dengan harapan umat manusia di dimensi misteri Qingyang. Sepertinya wakil tuan kota Gubo telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Siaping berjalan di jalanan dan gang kota Qingyang. Tempat ini penuh dengan kehidupan. Ada orang di mana-mana, saling bergesekan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kota Qingyang yang terpencil dari sebelumnya. Namun, aku bertanya-tanya apakah dia membantuku menemukan jalan rahasia menuju alam neraka. Memikirkan hal ini, dia tidak ingin terus berkeliaran. Dengan cepat, dia segera menuju ke diamantuan kota. Hmm. Begitu dia memasuki ke diamantuan kota, Siaping segera merasakan ada banyak orang berkumpul di aula. Mereka tampaknya adalah eselon atas kota Qingyang, serta para jenderal tertinggi. Bahkan wakil tuan kota Gubo ada di sini. Ekspresi mereka sangat serius, seolah sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Siaping tidak berencana memberi tahu mereka. Sebaliknya, dia bersembunyi di antara mereka, ingin tahu apa yang terjadi. Ada berita penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda sebelumnya. Pada saat ini, wakil tuan kota Gubo mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ekspresinya serius saat dia berkata dengan suara rendah, seperti yang diketahui semua orang, ada beberapa lorong besar di dunia ini yang terhubung ke alam neraka. Hantu kegelapan dan iblis jahat semuanya telah melarikan diri dari alam neraka. Karena lorong itu sangat berbahaya. Kecil, hanya beberapa hantu hitam lemah dan iblis jahat yang lolos. Tapi sekarang berbeda. Menurut informasi yang dapat dipercaya, sembilan jalur spasial telah diperluas sekali lagi. Kemungkinan besar hantu hitam dan iblis jahat yang lebih kuat akan segera memasuki dunia ini. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Tidak mungkin. Lorong-lorong itu tidak berubah selama berabad-abad. Mengapa tiba-tiba melebar? Apa yang terjadi? Seorang jenderal tidak berani mempercayai berita tersebut. Karena lorong seperti itu saja dapat memungkinkan hantu gelap dan iblis jahat di alam inti emas memasuki dunia ini. Mereka bisa membunuh sampai manusia di dunia ini tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa menjadi makanan. Jika sembilan jalur spasial diperluas lagi, memungkinkan hantu hitam dan iblis jahat yang lebih kuat untuk masuk, apakah masih ada harapan bagi dunia ini? Umat manusia mungkin akan musnah dalam sekejap. Ini adalah informasi yang dikirim kembali oleh personel intelijen kami setelah mempertaruhkan nyawa mereka. Setiap hari, hantu hitam yang kuat dan iblis jahat masuk melalui tempat itu. Wakil Tuan Kota Gubo mengepalkan tangannya. Semua orang terdiam, meskipun mereka tidak mau mempercayainya, mereka harus mempercayainya. Sebenarnya, jalur spasial ini tidak pernah meluas sebelumnya. Pada awalnya, lorong tersebut belum sebesar sekarang. Tampaknya karena serangan terus-menerus dari hantu hitam dan iblis jahat, sembilan jalur spasial secara bertahap meluas, memungkinkan hantu hitam dan iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia ini. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Tunggu kematian. Banyak jenderal yang memasang wajah pahit. Mereka sudah kelelahan hanya karena bertahan. Jika iblis jahat dan hantu kegelapan yang lebih kuat menyerang, itu benar-benar akan menjadi akhir dari umat manusia. 2058 Tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkan ini terjadi. Bagaimana kita bisa membiarkan para hantu hitam dan iblis terkutuk itu menghancurkan rumah kita lagi? Seorang jenderal mengertakkan gigi. Mereka baru mengalami beberapa tahun yang baik, dan sekarang para hantu kegelapan dan iblis itu ingin menghancurkan rumah mereka lagi. Mereka ingin menghancurkan tempat peristirahatan terakhir mereka, membunuh dan memakan semua orang yang mereka hargai. Dia sama sekali tidak akan membiarkan hal absurd seperti ini terjadi lagi. Bagaimana hal itu tidak terjadi? Kita sudah ditakdirkan, kita tidak bisa menghentikannya. Seorang jenderal putus asa, merasa bahwa akhir umat manusia telah tiba. Apapun yang mereka lakukan, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Benar, di mana penguasa kota? Kemana perginya penguasa kota? Jika penguasa kota mengambil tindakan, dia mungkin bisa menghentikan hantu hitam dan iblis yang menakutkan itu. Tiba-tiba seorang jenderal berkata, banyak orang tergoda. Banyak orang tergoda. Faktanya, mereka baru saja bergabung dengan kota King Yang dalam beberapa tahun terakhir, jadi mereka secara alami tahu tentang penguasa kota-kota King Yang yang misterius. Justru karena penguasa kota misterius inilah dia mendirikan Green Sun City dan membentuk tiga formasi super sehingga mereka dapat mengusir iblis dan hantu gelap di luar. Tanpa kekuatan penguasa kota, mereka tidak akan mampu membangun rumah aman ini. Namun sejak mereka bergabung hingga sekarang, mereka belum pernah melihat penguasa kota yang misterius. Mereka tidak tahu ke mana dia pergi. Benar, penguasa kota sepertinya telah meninggalkan harta karun untuk kita beritahu dia. Seorang tetua dari Green Sun City juga mengingat hal ini. Benar-benar ada harta karun seperti itu, Wakil Tuan Kota Gu Bo mengakui. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kami belum menyelesaikan misi yang ditinggalkan Tuan Kota kepada kami, jadi saya tidak punya wajah untuk menghubungi Tuan Kota. Dia sangat malu. Penguasa kota jelas hanya ingin mereka menyelesaikan sebuah misi, tetapi mereka belum dapat menyelesaikannya. Dia tidak punya wajah untuk menghubungi penguasa kota. Wakil Tuan Kota, ini bukan lagi soal muka. Jika kita tidak memberitahu Tuan Kota, kota matahari hijau kita kemungkinan besar akan tamat, kata seorang jenderal. Huff. Pada saat ini, seorang jenderal berbaju hitam mendengus. Bahkan jika kita memberitahu penguasa kota, itu tidak akan banyak berguna. Saat ini, ini bukan masalah satu orang lebih atau kurang. Hantu kegelapan dan iblis semuanya telah keluar dari sarangnya. Bahkan jika Tuan Kota, yang tidak berani menunjukkan dirinya, muncul, dia hanya akan mengirim satu orang lagi untuk mati. Chang Yongbo, apa maksudnya ini? Beraninya kamu menghina Tuan Kota? Seorang jenderal berteriak dengan marah, menatap jenderal berbaju hitam. Pihak lainnya adalah seorang jenderal yang baru saja bergabung dengan kota Qingyang beberapa tahun yang lalu, dan belum pernah melihat Tuan Kota siaping sebelumnya. Saat itu, kekuatan kota Qingyang terlalu lemah dan populasinya terlalu kecil. Ada banyak pendatang baru, dan banyak dari mereka yang kuat. Chang Yongbo adalah salah satunya. Selama beberapa tahun terakhir, pihak lain telah memberikan kontribusi yang besar, dan pencapaian pertempurannya sangat gagah, memungkinkan dia untuk memiliki cukup banyak kekuatan di kota Qingyang. Dia setara dengan salah satu bangsawan baru di kota Qingyang, nomor dua setelah Wakil Tuan Kota Gubo. Sejujurnya, saya punya kelemahan, dan itulah saya jujur. Chang Yongbo mencibir, tidak peduli seberapa kuat penguasa kota, dia tetaplah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan monster menakutkan seperti hantu hitam dan Yaomo? Tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang bukanlah menghubungi penguasa kota yang tidak berani menunjukkan wajahnya, tetapi bersiap untuk berperang dan melawan hantu dan iblis neter itu. Kita tidak boleh menaruh harapan pada sosok ilusi itu. Anda. Banyak jenderal yang memelototi Chang Yongbo, ingin mencabik-cabiknya. Namun para jenderal lainnya juga berdiri di belakang Chang Yongbo, niat membunuh mereka melonjak. Mereka semua adalah bawahan Chang Yongbo atau orang-orang dari vaksi yang sama. Mereka berdiri sejajar dengan orang-orang tua kota Qingyang, tidak mau kalah. Dalam beberapa tahun terakhir, terlalu banyak orang dari semua lapisan masyarakat datang ke kota Qingyang, terutama para ahli terkemuka dari kota lain. Semuanya kuat, sulit diatur, ambisius, dan memiliki pemikiran yang beragam. Jika gubo tidak mengendalikan formasi kota yang membatasi dan memiliki kekuatan bela diri absolut, mereka sudah lama tidak mampu menekan kelompok ahli ini dengan kekuatan mereka sendiri. Sebenarnya, jika Xia Ping tidak tiba di kota Qingyang, para jenderal kota Qingyang ini akan menjadi karakter kecil yang bahkan tidak bisa naik ke panggung. Pakar manusia lainnya tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Oleh karena itu, wajar jika kelompok bangsawan baru ini ingin bersaing dengan orang-orang tua kota Qingyang untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka percaya bahwa orang-orang tua kota Qingyang memiliki kekuatan dan bakat yang biasa-biasa saja, tetapi mereka memegang sebagian besar kekuasaan tanpa melakukan apapun. Mereka sudah lama merasa tidak puas dan ingin kelompok orang tua ini turun tahta. Ini karena di dunia yang kacau ini, yang kuat dihormati, dan yang bijak berkuasa. Cukup. Wakil Tuan Kota Gu Bo mendengus dingin. Jika ada di antara kalian yang berani menghina penguasa kota lagi, segera keluar dari kota Qingyang. Kami tidak menerima hama apapun yang tidak menghormati penguasa kota. Alasan mengapa kota Qingyang seperti sekarang ini adalah karena kekuatan Tuan Kota. Tanpa penguasa kota, tidak akan ada kita. Anda tidak punya hak untuk mengkritik penguasa kota. Dia memancarkan aura pembunuh. Ya, Wakil Tuan Kota. Chang Yong Bo dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani bersikap sombong lagi. Ini karena Gu Bo menguasai seluruh kota Qingyang dan memiliki kekuasaan absolut. Satu perintah darinya bisa langsung membuat kepala mereka pusing. Terlebih lagi, tanpa formasi yang membatasi kota Qingyang, jika mereka berani pergi ke hutan belantara, hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka pasti akan dimakan oleh hantu dan iblis kegelapan, menjadi makanan mereka. Tak satupun dari mereka yang berani meninggalkan perlindungan kota Qingyang. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan orang banyak dan langsung duduk di kursi penguasa kota, menatap mereka dari atas. Beraninya kamu, siapa kamu, beraninya kamu duduk di singgah sana Tuan Kota. Chang Yong Bo dan yang lainnya terkejut dan segera menjadi waspada. Ini adalah istana Tuan Kota yang dijaga ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk, namun masih ada seseorang yang bisa memasuki tempat ini tanpa suara. Mereka menoleh dan melihat bahwa pihak lain adalah seorang pemuda asing. Segera, mereka sangat marah. Seseorang benar-benar berani duduk di singgah sana Tuan Kota dengan begitu berani. Ini hanyalah sebuah penghinaan, menutup mata terhadap semua petinggi kota Qingyang. Tapi saat Gu Bo dan yang lainnya melihat pemuda ini, mereka semua sangat gembira. Mereka sungguh liar karena gembira. Tuan Kota, kamu akhirnya kembali. Mereka melangkah maju dan membungkuh hormat. Orang di depan mereka adalah Xia Ping. Tuan Kota, Chang Yong Bo dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak percaya bahwa pemuda misterius di depan mereka ini sebenarnya adalah penguasa kota-kota Qingyang yang legendaris. Mereka tidak bisa mempercayainya, tapi melihat sikap Gu Bo dan para tetua lainnya, mereka harus percaya bahwa pemuda ini adalah penguasa kota suci ras manusia. Gu Bo, kamu melakukannya dengan baik. Pembangunan kota Qingyang tidak buruk, dan tidak ada masalah besar. 2059. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Kota. Mendengar hal tersebut, Gu Bo dan yang lainnya langsung menitikkan air mata rasa syukur, seolah telah menemukan tulang punggung mereka. Mereka sangat tersentuh, dan semua yang mereka lakukan tidak sia-sia. Dan kamu, Chang Yong Bo, kan? Aku baru saja mendengar kata-katamu, dan kamu sepertinya tidak puas denganku. Xia Ping melirik Chang Yong Bo dan berkata dengan santai, bagaimana kalau begitu, karena kamu tidak puas denganku, maka kamu tidak perlu mengambil posisi ini lagi. Kembalilah menjadi rakyat jelata dan jalani kehidupan yang baik di masa depan. Apa? Banyak jenderal yang terkejut. Mereka tidak menyangka penguasa kota misterius ini akan melakukan hal seperti itu begitu dia kembali. Dia ingin mencabut posisi Chang Yong Bo sebagai jenderal berpangkat tinggi. Ekspresi Chang Yong Bo sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan penuh amarah. Namun, sebelum Chang Yong Bo dapat berbicara, seorang bawahan setia di sampingnya melompat keluar dan memarahi, omong kosong apa tuan kota, Anda telah hilang selama beberapa tahun, tahukah Anda bahwa Anda sama sekali tidak berkontribusi pada kota King Yang? Alasan mengapa kota King Yang dapat berkembang sejauh ini adalah karena kontribusi Komandan Chang, dan dia sering mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Tapi begitu Anda kembali, Anda ingin mencabut posisi Komandan Chang dan menurunkannya menjadi rakyat jelata. Ini terlalu banyak. Anda tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah, dan Anda tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah, tuan kota macam apa Anda ini. Dong! Begitu suara itu turun, Xia Ping dengan santai melirik bawahannya yang mengenakan baju besi hijau. Hanya dengan pandangan sekilas, bawahan berbaju hijau itu terlempar. Sebuah kekuatan tirani membombardir tubuhnya, dan dalam sekejap, armornya diledakan menjadi tumpukan besi tua. Sambil terengah-engah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia meluncur di tanah sejauh ratusan meter, dan puluhan tulang di tubuhnya patah. Dia terluka parah di tempat, dan napasnya lemah. Semua orang diliputi keterkejutan, karena pihak lain hampir berhenti bernapas dan langsung mati. Sepertinya Anda salah memahami sesuatu. Sebagai penguasa kota King Yang, saya adalah penguasa kota ini. Saya tidak perlu mendiskusikan keputusan apapun dengan Anda. Xia Ping berkata dengan acu-ta'acu, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan, dan itu adalah mematuhi. Tidak masalah jika kamu tidak patuh, maka kamu bisa mati. Ini adalah aturan kota King Yang, mengerti Anda. Banyak jenderal yang baru dipromosikan menjadi marah ketika mendengar ini. Kediktatoran, ini hanyalah seorang diktator super yang kejam dan tidak berperasaan. Mereka mengira bahwa penguasa kota-kota King Yang mungkin adalah eksistensi seperti orang suci dari ras manusia, namun mereka tidak menyangka bahwa dia adalah seorang tiran sepenuhnya. Setiap orang. Pada saat ini, Chang Yongbo dengan marah meraung, sepertinya penguasa kota ini telah dirasuki oleh hantu kegelapan. Dia sama sekali bukan manusia. Sekaranglah waktunya untuk membunuhnya dan menyingkirkan dunia kejahatan. Hantu kegelapan yang remeh ingin berpura-pura menjadi manusia dan menguasai umat manusia. Itu mimpi orang bodoh. Semuanya, serang bersama, bunuh hantu gelap terkutuk ini dan rebut kembali Green Sun City. Dia menghasut bawahannya, berencana menyerang bersama dan membunuh penguasa kota misterius ini. Selama yang disebut penguasa kota ini mati, seluruh kota King Yang akan menjadi milik mereka. Apakah kamu mencoba memberontak? Mendengar ini, Gu Bo dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chang Yong Bo berani menyinggung atasannya dan mencoba membunuh penguasa kota. Seberapa beraninya ini? Ini bukan pemberontakan, tapi eksekusi hantu kegelapan. Kalian semua salah mengira dia sebagai orang lain. Ini bukan lagi penguasa kota-kota King Yang yang asli, melainkan boneka yang dirasuki oleh hantu kegelapan. Kalian semua telah dibutakan oleh hantu kegelapan dan tidak dapat melihat kebenaran dari masalah ini. Tapi itu tidak masalah. Setelah saya membunuh hantu kegelapan yang berpura-pura menjadi penguasa kota-kota King Yang, kebenaran masalah ini akan terungkap. Chang Yong Bo mencibir. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung menyerang. Dia tidak peduli apakah penguasa kota misterius ini dirasuki oleh hantu kegelapan atau tidak. Bagaimanapun, jika tuan kota ini tidak mati, maka semua kekuatan yang telah dia bangun dengan susah payah akan hancur. Sekarang, jika penguasa kota tidak mati, maka dia akan mati. Ledakan. Dalam sekejap mata, aura mengamuk keluar dari tubuhnya. Dia mengeluarkan pedang berharga dan menebas Xiaoping. Cahaya pedang hitam muncul di udara. Kekuatan serangan semacam ini telah mencapai rana inti emas. Bisa dikatakan kekuatan Chang Yong Bo bisa dikatakan yang terbaik di kota King Yang. Bahkan raja hantu tak berwajah di masa lalu bukanlah tandingannya. Gu Bo dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chang Yong Bo akan begitu berani menyerang kediaman tuan kota dan berusaha membunuh tuan kota. Ini hanyalah ambisi seekor serigala. Benar-benar bodoh. Xiaoping menggelengkan kepalanya. Dia duduk tak bergerak di kursinya dan hanya menghela nafas. Dong. Gelombang suara yang menakutkan datang dari kedalaman kehampaan. Detik berikutnya, sebelum Chang Yong Bo bahkan bisa berada dalam jarak beberapa meter dari Xiaoping, seluruh tubuhnya menjadi segumpal pasta daging. Cahaya pedang hitamnya juga terguncang menjadi bola Yuan Qi. Ini? Ini? Tidak mungkin. Banyak jenderal yang begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Chang Yong Bo adalah ahli nomor satu di kota King Yang, pembangkit tenaga listrik setingkat raja hantu. Namun, saat menghadapi penguasa kota misterius ini, pihak lain bahkan tidak perlu bergerak. Hanya dengan menghela nafas, dia terguncang sampai mati. Kekuatan ilahi macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Apakah dia masih manusia? Mem, menarik. Benar ada hantu hitam yang merasukinya. Xiaoping menyipitkan matanya. Divine sense-nya merasakan kekuatan gelap yang datang dari kedalaman segumpal daging di tanah. Itu adalah aura jahat yang dipancarkan oleh hantu kegelapan. Ledakan. Segera, kekuatan gelap dan jahat dengan cepat berkumpul, berubah menjadi hantu kegelapan yang sangat besar. Suhu di seluruh kediaman tuan kota turun puluhan derajat, dan tanah dengan cepat membeku. Hantu gelap. Komandan Chang Yongbo sebenarnya adalah hantu kegelapan. Semua orang kaget dan mundur ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa jenderal berpangkat tinggi yang setia dan berani ini sebenarnya adalah hantu kegelapan yang jahat. Pantas saja manusia bisa mencapai kehebatan bertarung inti emas. Jadi itu adalah hantu kegelapan yang merasukinya. Tapi kamu sebenarnya bisa menghindari deteksi formasi penghukuman jahat yang murni dan tidak pernah mengekspos dirimu sendiri. Tampaknya kekuatanmu adalah tidak sederhana. Siaping tenang dan tenang. Dia bisa merasakan bahwa hantu kegelapan ini memang tidak sederhana. Kekuatannya telah mencapai puncak alam kebenaran yang kembali. Itu hanya selangkah lagi dari alam transendensi. Jika itu adalah siaping di masa lalu, dia hanya akan bisa melarikan diri dari hantu kegelapan ini. Tapi saat ini berbeda. Hantu gelap ini hanyalah karakter kecil, bahkan bukan seekor semut. Tetapi dengan kekuatan seperti ini, wajar saja jika hantu kegelapan mampu menghindari formasi penghukuman jahat yang murni. Manusia bodoh, kamu benar-benar membuat marah raja ini. Awalnya aku ingin bermain denganmu manusia bodoh, tapi aku tidak menyangka kamu akan menghancurkan tubuh manusiaku. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Apakah kamu ingin dibunuh dengan seribu luka, atau kamu ingin jiwamu dilahap olehku? Hantu kegelapan terkekeh, aura pembunuhnya melonjak. Bising. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia meraih udara. Ah! Hantu kegelapan segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya hancur, berubah menjadi kumpulan kabut hitam. 2060. Gubodan yang lainnya saling melirik, menemukan keterkejutan satu sama lain. Hantu kegelapan yang tiba-tiba muncul tadi sangat menakutkan. Bahkan raja hantu yang mereka temui sebelumnya pun tidak seperti itu. Saat hantu kegelapan muncul, ia mengeluarkan aura sedingin es yang cukup untuk membekukan jiwa mereka, sehingga membuat mereka tidak bisa bergerak. Baru saja, mereka semua berpikir bahwa mereka pasti sudah mati, bahwa mereka akan dibantai oleh hantu hitam yang menakutkan ini. Tapi sebelum hantu kegelapan yang menakutkan itu bisa melakukan apapun, penguasa kota telah mengambil tindakan. Dengan tekanan udara, hantu hitam yang menakutkan itu meledak di tempat, berubah menjadi bola yuanqi. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Gubodan yang lainnya mengira mereka telah menyentuh batas kekuasaan penguasa kota, tetapi sekarang tampaknya perbedaannya terlalu besar. Kekuatan penguasa kota bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Tentu saja, meskipun hantu kegelapan itu tampak sangat kuat di permukaan dan memiliki aura yang menakutkan, itu mungkin hanyalah hantu kegelapan yang lemah, itulah sebabnya penguasa kota menghancurkannya dengan satu pukulan. Seperti yang diharapkan dari hantu kegelapan, energi jiwa yang dimilikinya jauh melampaui kultifator manusia pada level yang sama. Setidaknya 10 kali lebih kuat, tapi masih terlalu lemah. Bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Siaping sangat gembira sekaligus sedikit menyesal. Dia merasa energi jiwa yang dia peroleh dari membunuh hantu kegelapan ini terlalu sedikit. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak lagi yang dia perlukan untuk membuka segel kuas reinkarnasi. Lagi pula, untuk membuka segel pertama, dia harus melahap energi jiwa dari 10 juta puncak kultifator manusia petir kesengsaraan. Hantu gelap alam realitas yang kembali terlalu lemah. Benar, seharusnya bukan satu-satunya hantu kegelapan yang menginvasi kota matahari hijau. Mungkin ada hantu kegelapan lain yang bersembunyi di kota matahari hijau. Jantung siaping melonjak, dan perasaan spiritual yang menakutkan keluar dari tubuhnya, menutupi langit. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh Green Sun City, merembes ke setiap sudut kehampaan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa lepas dari korosi kekuatan mental ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat itu juga, banyak hantu hitam yang bersembunyi di Green Sun City merasakan ancaman mengerikan ini. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi dan terbang ke segala arah. Segera, tujuh kepulan asap hitam terbang dari Green Sun City ke langit. Bahkan rumah tuan kota memiliki tiga kepulan asap hitam yang keluar dari ketiga komandan, dengan cepat melarikan diri. Sial, kita telah ditemukan oleh seorang ahli manusia. Apa yang sedang terjadi? Bukankah manusia di dunia ini sangat lemah? Mengapa manusia ahli tingkat ini muncul? Lari, cepat lari. Ahli level ini bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Jika kita tidak lari, kita akan mati. Sialan, ini hanya misi pengintaian. Aku tidak menyangka akan menghadapi situasi berbahaya seperti ini. Jangan bicara omong kosong. Jika kita terlambat satu langkah, kita tidak akan bisa melarikan diri. Kita tidak bisa melawan ahli manusia ini, atau kita pasti akan mati. Sebanyak sepuluh garis asap hitam membubung ke langit, mencoba menghancurkan formasi besar. Mereka panik, hampir berlari menyelamatkan diri. Itu karena mereka merasakan bahaya besar, seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Menghadapi kekuatan absolut ini, mereka tidak mampu melawan dan seperti semut. Semua orang di kota Kingyang dapat merasakan aura dingin yang terpancar dari asap hitam. Seolah-olah seluruh kota akan membeku dalam sekejap, dan ada hawa dingin yang meresap ke dalam jiwa mereka. Mereka semua sepertinya merasakan ketakutan naluriah, dan mereka gemetar. Astaga, ada hantu hitam di sini. Bubo dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka melihat tiga komandan istana tuan kota. Mereka semua adalah jenderal berpangkat tinggi terkenal yang gagah berani dan telah membunuh banyak musuh. Ketiga komandan ini bahkan memiliki hubungan buruk dengan Chang Yongbo, sering bentrok dengannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berada di pihak yang sama dengan Chang Yongbo, yang dirasuki oleh hantu hitam. Tempat ini telah diserang oleh hantu hitam hingga tampak seperti saringan. Ketika beberapa jenderal memikirkan bagaimana mereka pernah bersaudara dengan Chang Yongbo dan yang lainnya, wajah mereka berubah menjadi hijau karena ketakutan. Mereka bersaudara dengan hantu kegelapan, dan mereka hampir dimakan hidup-hidup. Kamu ingin lari? Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak ada? Ekspresi Xia Ping sangat tenang. Energi mengerikan menyebar dari tubuhnya, dan seluruh kota King yang sepertinya terhenti. Semuanya berhenti. Angin berhenti bertiup. Air berhenti mengalir. Kerikil di tanah berhenti menggelinding. Semua orang tercengang, tidak bisa bergerak. Bahkan darah mereka pun berhenti mengalir. Sepuluh hantu hitam yang menyerbu ke langit juga membeku di udara. Mereka ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan ahli manusia yang begitu menakutkan akan muncul di kota manusia ini. Mereka mencoba melarikan diri, namun menghadapi kekuatan tirani ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Manusia, manusia terkutuk. Beraninya kamu membunuh kami, pasukan hantu kegelapanku akan segera tiba, dan umat manusiamu akan dihancurkan. Sebaiknya kalian segera melepaskan kami. Kalau tidak, begitu pasukan hantu kegelapan tiba, kalian semua akan mati tanpa mayat. Manusia, kami para hantu kegelapan bukanlah orang-orang yang bisa diprovokasi oleh ras lemah sepertimu. Segera menyerah adalah satu-satunya jalan keluarmu. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan dimusnahkan, rasmu akan dimusnahkan, rasmu akan dimusnahkan, mengerti. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan kesalahan besar. Cepat lepaskan kami. Berlutut dan menyerah, atau seluruh kota King yang akan dikuburkan bersamamu, dikuburkan bersamamu. Semua hantu kegelapan melolong. Meskipun tubuh mereka tidak dapat bergerak, mereka dapat berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. Mereka mengancam, mencoba menakut-nakuti Siaping agar melepaskan mereka dan pergi. Siaping tidak mengatakan apapun. Dia dengan ringan mengepalkan tangannya, dan dengan ledakan, sepuluh hantu kegelapan alam kebenaran yang kembali langsung hancur, jiwa mereka hancur lebur. Mereka meledak di udara seperti kembang api, tidak mampu memberikan perlawanan sedikitpun. Suara mendesing gelombang-gelombang. Siaping meraih dengan tangannya, segera melahap energi jiwa yang ditinggalkan oleh sepuluh hantu gelap, mengubahnya menjadi kristal jiwa yang ia tempatkan ke dalam mutiara pegunungan dan sungai. Saat ini, seluruh kota Kingyang telah kembali ke keadaan semula, dan semua orang telah sadar kembali. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun para jenderal dari kediaman tuan kota telah melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Mereka telah melihat sepuluh hantu hitam yang menakutkan bersembunyi di kota Kingyang, masing-masing sangat kuat. Netergos acak seperti ini akan mampu membantai semua manusia di seluruh kota. Tapi Netergos seperti itu dengan mudah dihancurkan oleh penguasa kota misterius ini. Mereka segera merasa hormat terhadap Xiaping. Ini adalah rasa hormat mutlak yang dimiliki seseorang terhadap seorang ahli. Ini adalah penguasa kota-kota Kingyang. Dia terlalu kuat. Dia membunuh hantu hitam seperti ayam. Dia menakutkan. Benarkah begitu? Para hantu kegelapan yang tadi semuanya melampaui level raja hantu biasa, tetapi penguasa kota dengan mudah menghancurkan mereka. Kekuatan seperti ini tidak dapat dibayangkan. Pantas saja dia mampu menciptakan kota super seperti kota Kingyang. Dia terlalu kuat.